Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan percaya diri Timnas Indonesia U23 akan menjuarai SEA Games 2022 mengingat skuad Garuda kini diisi komposisi pemain yang cukup dahsyat. Kami berharap dengan persiapan yang baik, Timnas Indonesia dapat meraih juara SEA Games 2022. Dengan materi pemain yang dipanggil ini serta melalui kerja keras, disiplin dan fokus, PSSI yakin hal tersebut akan tercapai. Kata Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI Kamis 7 April 2022. Komposisi Pemain Dahsyat, PSSI PD Timnas Indonesia juara SEA Games 2022 Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong telah memanggil 29 nama untuk mengikuti pemusatan latihan nasional Palatnas untuk SEA Games 2022. Mereka termasuk 4 pemain senior yakni Maklok, Faruddin Arianto, Riki Kambuaya, dan Irfan Jaya. Di luar itu, Shin Taeyong juga memanggil para pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Egy Malona Fikri, Witan Sulaiman, Asna Mimang Kualap, Elkan Baget, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Sebelum tampil di SEA Games 2022, Timnas Indonesia U23 juga akan menjalani training camp di luar negeri tepatnya Korea Selatan mulai 9 April mendatang. Situasi itu membuat PSSI optimis Timnas Indonesia bisa meraih prestasi tertinggi dengan merengkuh medali emas di SEA Games 2022. Kami berharap dengan persiapan yang baik, Timnas Indonesia dapat meraih juara SEA Games 2022. Dengan materi pemain yang dipanggil ini serta selalu bekerja keras, disiplin, dan fokus, PSSI yakin hal tersebut akan tercapai. Kata Iryawan dalam rilis PSSI, kami terus mendukung program pelatih Shin Taeyong demi raihan prestasi Timnas Indonesia. Tentunya selama di Korea Selatan, mereka akan menjalani sejumlah laga uji coba. Tambahnya, SEA Games 2022 atau yang bernama resmi SEA Games 2021 akan berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 12 hingga 23 Mei mendatang. Khusus cabur sepak bola putra akan dimulai lebih dulu, yakni 6 Mei 2022. Nantinya, makhluk dan kawan-kawan akan langsung bertolak ke Vietnam setelah TSE di Korea Selatan selesai. Terima kasih telah menonton!